Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis lho. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Selamat pagi Diva. Selamat pagi Tom, wah kayaknya kamu seneng banget deh, ada apaan nih? Aku bawa undangan nih buat kalian semua. Hah, undangan? Undangan apa Tom? Sabtu besok aku ulang tahun dan aku mau ngadain pesta kostum, seru kan? Pesta kostum? Aku ingin yang datang memakai kostum dan siapa yang memakai kostum paling unik akan dapat hadiah nanti. Wah, hadiahnya apa Tom? Pokoknya keren deh. Papiku bawa banyak mainan dari luar negeri. Wah, aku mau Tom. Beta juga. Ini undangannya, jangan sampai lupa. Terima kasih Tom. Beta akan pakai kostum seunik-uniknya, supaya Beta juara. Kalau aku akan pakai kostum yang paling tak terlupakan. Ini buat kalian. Makasih Tom. Makasih ya Tom. Ini. Makasih Tom. Aku masih bingung pakai kostum apa ya. Aku juga Mon. Pakai baju apaan ya? Pesta kostum. Iya, Pus. Aku jadi bingung mau pakai baju apa nanti. Aha, gimana kalau kamu pakai kostum kucing aja? Pura-pura jadi aku gitu. Terus kamu pura-pura jadi aku? Iya, betul. Ah, jangan ngaco, Ah Pus. Aku tuh pengennya pakai kostum yang gak perlu nyewa. Sewa kostum kan mahal. Kasihan, Ibu. Berarti kostumnya bikin sendiri gitu. Iya, aku bikin sendiri aja. Udah ada ide belum? Sudah, kita tinggal pergi ke warung Babeh. Ngapain? Ya, beli bahan-bahannya lah, Pus. Masa mau jajan es krim sih? Hehe, kirain mau jajan makanan. Selamat siang, Be. Ah, selamat siang, Putu. Kamu mau beli apaan? Anu, saya sedang ngumpulin botol minuman kosong. Babeh punya. Ade, banyak di belakang. Emangnya buat apaan? Saya mau bikin sesuatu, Be. Boleh minta gak? Oh, ambil aja no di belakang ya. Iya, Be. Makasih. Segini aja. Terima kasih ya, Be. Sekarang saya pulang dulu. Oh, iya. Hati-hati ya. Babeh, Beta mau beli tali Raffi ya. Ada kan? Adeh, tunggu sebentar ya. Nah, ini, cukup kan? Cuma segini, Be. Iya. Emang kamu butuh banyak? Kalau mau, Babeh ada sisa-sisa potongan Raffi ya. Neng mau? Gak apa-apa, Be. Bisa Beta sambung-sambung. Kalau gitu, bentar ya. Babeh, ambilin. Nah, ini sisa-sisa Raffianye. Gak usah bayar. Wah, terima kasih, Be. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Babeh, Diva butuh koran bekas. Babeh punya. Koran ya? Ade banyak no. Diva boleh minta gak, Be? Tentu aja boleh, Diva. Hari ini banyak orang yang cari barang bekas di warung mbak, Be. Emangnya ada prakarya apa sih, Diva? Bukan prakarya sekolah, Be. Pokoknya ada, De. Emang siapa aja yang nyari barang-barang bekas, Be? Putu tadi nyari botol bekas. Febi nyari tali Raffi ya? Kalau Mona? Dia gak kesini tuh. Nah, ini korannya. Terima kasih, Abe. Diva pulang dulu. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Wah, Mi. Biasanya keren banget. Semoga teman-temanku datang semua ya, Mi. Iya, mereka pasti datang, sayang. Mi, itu mereka sudah datang, Mi. Selamat datang. Wow, kosum kalian keren-keren. Sampai aku gak ngenalin kalian. Ayo, buruan masuk. Aku adalah robot plastik. Bip, bip, bip. Aku bisa melakukan apa saja. Aku siap melayani Anda semua. Bip, bip, bip. Hai, aku adalah putri Diva dari negeri kertas. Aku kemarin ditemani kucingku yang paling setia. Aku Pupus Kanopus, kucing lucu dari negeri kertas. Aku selalu mengikuti Diva kemana saja. Hai, Beta juga sarang putri dari negeri Raffi ya. Nama Beta, putri Febi Raffi ya The First. Aku suka gaya kalian. Ini keren banget. Tapi, Mona mana ya? Aku di sini. Ini kostumku. Hah? Kamu jadi apa, Mon? Kostumnya aneh banget sih, Mon. Mana itu kostum apa? Masa kalian gak bisa lihat? Aku ini hotdog berjalan. Nyam-nyam-nyam. Kelihatan enak. Selamat. 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 Ayo kita mulai acaranya. Jangan khawatir. Semua pasti akan dapat hadiah. Karena kalian semua keren-keren. Yes, Asi. Tommy tunggu. Selamat datang, Tommy. Makasih, teman-teman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ade Dinosaurus di Museum Anak-anak, kita akan segera berangkat ke museum. Kalian berbaris dulu dengan Raffi ya. Diva, tolong siapkan teman-temanmu ya. Baik, Bu. Ayo teman-teman berkumpul. Siap gerak. Rencang kanan gerak. Siap gerak. Rencang depan gerak. Bagus. Anak-anak, sebentar lagi kita akan berangkat ke museum. Ingat, selalu berbaris rapi dan ingat siapa teman di sampingmu. Tidak boleh memegang benda di museum dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalian mengerti? Mempertiri, Bu. Baiklah. Kalau begitu, kita berangkat sekarang ya. Aku gak sabar ingin cepat sampai ke museum. Katanya ada dinosaurus besar di sana. Hah? Masa sih? Segede apa, Diva? Sangat besar. Dan dia makan apa saja? Semuanya dimakan. Dia pasti suka kalau melihat kamu, Mon. Kenapa? Sebab kamu juga suka makan. Nih, untuk kamu aja, Diva. Loh, kenapa, Mon? Dia gak kayak dinosaurus. Omongan Putu dan Tommy jangan dipikirin, Mon. Nyantai aja kali. Ya sudah, aku makan lagi. Kapan kita sampai ya? Aku sudah gak sabar tau, Mon. Sabar, Diva. Sebentar lagi nyampe. Nyam, 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 nyam. Wah, museumnya besar banget ya, Mon. Aku tidak menyangka sebesar ini. Bagus. Mon, kamu kok bawa bekal sih? Kan dilarang bawa makanan. Aku takut kalau kelaparan. Jadi, aku bawa, Put. Hei, lihat ada apa di sana? Wah, besar sekali ya. Lihat sekali ya. Tidak berani. Pasti makan siang si Dino ini lebih banyak dari aku. Hati-hati, Mon. Dia bisa makan bekal kamu. Sekaligus sama kamunya juga sekalian ikut dimakan. Mau? Wah, Tommy kamu jahat banget sih. Awas! Dino Tireknya gerak. Untung gak roboh. Hampir saja. Hati-hati. Aduh, dia bergerak lagi, Diva Lari Ayo mau cepat lari Iya, Diva Tolong, jangan makan aku, Dino Ayo mau nyanyi yang larinya Aduh, gimana nih? Jangan makan aku, Dino Tolong, kok gak ada orang di sini, Mon Mon, kayaknya dia mau makan bekalmu deh Aduh, nanti aku gak bisa makan siang dong Nanti aku lapar, gimana? Udah, kasih aja, daripada kamu yang dimakan Iya deh Nih, ambil Tapi kamu langsung pergi ya Aduh, dia minta lagi Mana sudah habis Gimana nih? Tolong, tolong Jangan makan aku, tolong Diva bangun, kita sudah nyampe Tolong aku Ah, Diva, kamu mimpi ya? Syukurlah, hanya mimpi Mimpi apa sih? Kok kayaknya seru banget Ada deh Eh, tunggu deh, Mon Bekalmu ditinggal aja Nanti kalau sudah waktunya makan siang, baru diambil Nanti kalau aku lapar, gimana, Diva? Di museum dilarang makan Nanti mengotari benda-benda di museum Oh, begitu ya? Jangan khawatir, Mon Nanti kamu bisa makan setelah lihat-lihat museum Yuk, kita kumpul Yuk Menangkap burung Kemana larinya ya? Udah ketemu belum, Put? Lihat, Tom Sepertinya ada di atas sana tuh Ah, mana sih, Put? Aku gak kelihatan Oh iya, betul Gimana cara nangkepnya? Aha, aku tahu Hah, tahu apaan, Put? Bentar ya, Tom Aku kasih getah yang lengket Dan ditempeli makanan Semoga ketangkap Kira-kira ide kamu berhasil gak ya? Semoga saja, Tom Biasanya cara ini berhasil Lihat aja nanti Nah, lihat, Diva Itu ada Tommy sama Putu Kita samperin yuk Iya, Pus Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu Hei, kalian ngapain di sini? Emang di atas pohon ada apaan? Burung lovebird milik Om Ucok lepas Kalau kita bisa menangkapnya Om Ucok mau ngasih hadiah Gimana caranya? Burungnya kan udah lepas terbang ke atas Tadi aku pasang perangkap dengan menggunakan getah lengket Pasti kena deh Haa, itu kejam Gimana kalau getahnya itu mengenai binatang lain? Kan kasihan, Put Iya, tenang aja, Pus Nanti kita lepasin, Kok Iya, Pus Gak akan bahaya Cuma nempel doang Tapi tetep aja kasihan Oh, kalian ini Mulai deh kita diomelin Ayo, Tom Kita pulang Kita kembali besok Ayo, yuk, Put Pulang aja Semoga perangkap kita berhasil Semoga burungnya tidak kena perangkap ya, Pus Iya, kasihan Hah, Diva Tadi kan ibu suruh kita beli terigu ke warung Mbabe Oh iya, aku lupa Yuk, Pus, buruan Lah, ngapain kalian di sini? Aku cuma ingin memastikan burungnya gak terluka, Tom Ah, jangan khawatir Aku mau naik sekarang ya Kenakan, Put Hah? Dapat, tapi bukan burung Terus apaan dong? Hah? Dia terluka Apa aku bilang? Perangkap itu akan bikin binatang terluka Sepertinya kakinya patah Bagaimana ini? Aku akan mengobatinya Memang kamu bisa? Sini, berikan tupanya ke aku, Put Maaf ya Aku gak tahu tupai itu akan ketangkap Kalau burung itu tertangkap Dia akan bernasib sama Maaf Sebaiknya kita segera mengobati tupai itu, Diva Semoga lukamu segera sembuh ya, tupai kecil Ayo kita minumkan susunya Biar dia kuat Iya, Pus Aku akan menyuapinya Lihat Tupainya pintar Selamat pagi Wow, kamu sudah bisa melompat Wow, kamu sudah bisa melompat Dia sudah sembuh, Diva Berarti sudah waktunya kita berpisah Keluarga Kamu pasti cemas Nanti aku dan pupus mengantarmu pulang ya Nah, sekarang waktunya kamu pulang Loh, kau balik lagi? Ayo pulang tupai kecil Aku rasa dia tidak mau pulang, Diva Hei, itu tupai yang terkena perangkap itu Iya, dia sudah sembuh Wah, kamu hebat, Diva Tapi dia tidak mau pulang Mungkin dia sedikit bingung Aku coba bawa ke atas pohon ya Sini Nah, sekarang pulanglah Datu pai Beres deh Akhirnya dia pulang Syukurlah Terima kasih, Diva Karena kamu sudah merawatnya Diva memang keren Pokoknya jangan bikin perangkap lagi ya Iya, iya Aku akan selalu mengingatnya Halo teman-teman Subscribe di tombol merah di bawah ini ya Like dan share juga di media sosial teman-teman Dan satu lagi Isi komentar, pusulah, atau saran juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya